Halo guys, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Pesona Hewan. Kali ini kita akan belajar tentang burung unta. Burung unta biasanya ditemukan di daerah padang rumput dan gurun di Afrika, tetapi mereka juga dapat ditemukan di daerah-daerah dengan vegetasi semak dan hutan yang jarang. Mereka sering berkumpul di daerah-daerah dengan sumber air yang berlimpah, dan terkadang dapat ditemukan di sepanjang pantai dan tepi sungai. Mereka adalah hewan yang sangat menarik dan unik. Yuk, mari kita lihat apa saja yang membuat burung unta begitu istimewa. Burung unta memiliki kepala yang kecil, bulu-bulu tebal, dan leher yang panjang. Burung unta betina lebih besar dari burung unta jantan, dan warna bulunya lebih abu-abu daripada burung unta jantan yang cenderung berwarna hitam. Burung besar ini tidak bisa terbang, karena mereka tidak memiliki tulang dada yang cukup kuat untuk menopang sayap mereka. Namun, mereka sangat cepat. Mereka dapat berlari dengan kecepatan hingga 70 km per jam, dan dapat melaju sejauh 50 km tanpa berhenti. Ukuran tubuh mereka sangat besar, dengan tinggi sekitar 2,7 meter dan beratnya bisa mencapai 160 kg. Mereka adalah salah satu binatang darat terbesar di dunia. Mereka memiliki cakar yang sangat besar dan kuat pada salah satu dari dua jari kaki mereka. Cakar ini dapat digunakan untuk membelah diri atau menggali tanah sebagai tempat untuk bertelur. Salah satu hal yang menarik dari burung unta adalah telurnya yang sangat besar. Telur burung unta memiliki ukuran yang setara dengan 24 butir telur ayam. Karena ukurannya yang besar, telur burung unta membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menetas. Namun, ketika telur tersebut menetas, burung unta muda yang keluar dari telur tersebut memiliki ukuran yang besar dan memiliki kemampuan berlari dengan cepat sejak lahir. Dan keunikan lalinya, mereka memiliki suara panggilan khas yang dapat terdengar hingga sejauh 3 km, dan mereka menggunakan suara ini untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok mereka. Burung unta hidup dalam kelompok yang terdiri dari beberapa burung unta jantan dan betina. Burung unta jantan yang dominan memimpin kelompok, dan seringkali terlihat berdiri di posisi tertinggi di area tersebut. Saat terganggu, burung unta dapat bersikap sangat agresif atau bahkan melarikan diri dari situasi yang dianggap tidak aman. Burung unta memiliki insting yang kuat untuk mempertahankan diri dan kelompoknya, terutama ketika mereka merasa terancam oleh predator atau manusia. Burung unta biasanya akan menunjukkan tanda-tanda stres dan kecemasan ketika terganggu. Beberapa tanda yang dapat diperhatikan adalah burung unta yang berdiri tegak dan mengamati ke arah sumber gangguan, burung unta yang menggerakkan leher dan kepala secara cepat, serta burung unta yang bergerak gelisah dan tidak bisa diam. Jika mereka merasa terancam atau terganggu, mereka dapat melarikan diri dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat ini habitat burung unta semakin berkurang, karena adanya perubahan lingkungan dan perusakan habitat alami mereka. Ditambah perburuan liar dan perdagangan ilegal, membuat populasi burung unta semakin menurun. Nah, itu dia beberapa fakta tentang burung unta. Mereka adalah binatang yang menarik dan unik dengan kecepatan lari yang luar biasa dan bentuk tubuh yang menarik. Kita harus selalu memperhatikan kelestarian mereka, karena burung unta juga menjadi salah satu dari banyak hewan yang perlu dilindungi di dunia. Dan, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih telah menonton!